Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman kembali lagi di channel aku Saadino Rohma Jadi di video kali ini aku bakal Buat video yang beda Biasanya aku buat video tentang Shopee haul tapi sekarang aku bakal Buat video tentang makeover Makeover meja belajar Atau meja kerja gitu Tapi sebelum lanjut ke videonya Baluh dong aku minta like hand dari kalian Kemudian subscribe di bawah Dan jangan lupa juga untuk nyalakan bell notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan video-video lainnya dari aku Dan jangan lupa juga untuk follow instagramku disini Oke guys jadi langsung aja Ke videonya disini aku udah punya Beberapa paket untuk Apa namanya Makeover meja belajar atau meja kerja aku Aku bakal buka paket yang ini dulu Ini dia Ini tuh harde yang buat Bawah meja gitu loh guys Biar tuh kolong-kolong meja itu gak keliatan Aku beli yang warna pink gini Yang rainbow Kita lihat ya Aduh Ini tuh aku belinya Sama ini juga Kayak kawatnya gitu Dia udah dikasih Paku-pakuan Pokoknya udah lengkap banget Dan kalian bisa request Ini panjang dari si kawatnya ini Jadi kalian bisa tulis di notes gitu Dan kalian bisa hubungin juga penjualnya Dan kalau yang ini Aku beli Hordingnya itu yang ukuran 1 meter atau 100 cm Dikali 65 cm Jadi panjangnya itu Rata semuanya Satuannya itu 1 meter Tapi panjangnya itu Maksudnya tingginya itu Dia ada yang 85 cm Dan 65 cm Kalau yang ini aku 65 cm Tuh kayak gini panjangnya Kayak gini tuh Ini cantik banget gak sih Rainbow Unyuk-unyuk gitu Dan menurut aku ini Harganya terjangkau Aku bakal spill dulu harganya Oke Aku belinya di Sini Ini tuh Horde Gorden Sebenernya sih ini tuh Hording buat Bawah dapur Kolong dapur Tapi Entah kenapa aku suka aja Hordingnya Karena dia simple Bentuknya simple Terus bisa buat Hording jendela aku Terus bisa buat Nutupin bawah meja aku Menurut aku ini cocok banget sih Walaupun emang Judulnya Hording buat Kolong dapur Gitu Ini tuh harganya Satuannya 65 cm Tingginya itu Rp21.500 Jadi menurut aku terjangkau banget Aku beli tiga Yaitu yang mana Aku bayar Hanya Rp95.000 aja Oke next Aku bakal buka yang mana ya Aku buka yang ini dulu kali ya Itu kayak buat Nyimpen notes Biasanya suami aku tuh suka Naruh-naruh notes gitu kan Tapi Sebelumnya itu pake Sterofoam Yang mana sterofoam itu Ngerusak tembok gitu loh Kayak Stickernya tuh kayak Nempel-nempel gitu Di tembok Jadi bikin jelek Tembok Nah aku Jadinya pake yang ini deh Nyoba aja gitu Bagus apa enggak Semoga sih bagus Oke kita buka dulu Oke jadi warnanya pink Sama nuansa Soalnya biar nuansa Kamarnya itu kayak Pink dan white Aku belinya warna pink gitu Kayak pink keumuman ya sih Dan ini udah dikasih sama Kayak pakunya Dan disini ada Petunjuk cara Pemasangan ya Aku bakal spill harganya Oh iya Aku bakal kasih tau dulu Tokonya Tokonya itu disini Atau nanti aku bakal kasih Semuanya Linknya di description box Jadi kalian tinggal klik aja linknya Oke dan ini harganya itu Sekitar Rp28.900 Which is Rp29.000 ya Ini harganya menurut aku Terjangkau banget Oke dan ini Banyak banget pilihan warnanya Kalian bisa pilih Next aku bakal buka Rak ambalan Atau rak Dinding gitu Kayak gini Kita buka Ini aku belinya yang warna putih Biar matching sama temboknya aja gitu Ini yang isinya Tiga biji ya Tuh liatin udah ada Busanya Jadi jangan takut Kalau bakal patah Atau bakal Kenapa-napa Wow Tuh tebal banget raknya Liatin Warna putih Keren bakal tipis gitu loh Kayaknya itu tebal Dan ini dikasih sama Ini juga kayak paku-paku Penjepit gitu Ini juga Nih jadi ukurannya ada tiga Beda-beda Ada yang sedang Ada yang kecil Ada yang panjang Tuh Ini petunjuk penggunaannya Udah dikasih Kertasnya Jadi aku belinya disini Ini itu rak dinding Atau rak ambalan Yang harganya Lumayan terjangkau banget Itu Rp54.500 Udah dapet tiga Oke next Yang paling terakhir Aku bakal review wallpaper Ini dia guys Ini panjang banget Wallpapernya Kita buka dulu Sebelumnya aku udah beli wallpaper Sebenernya Tapi Salah gitu Salah Salah motif Salah model Jadi aku beli lagi deh Yang ini Semoga ini bagus ya guys Semoga gak salah lagi Ini dia Wallpapernya Jadi Motif itu kayak gini Kalian kelihatan gak Kayak kayu-kayu gitu Tuh Motifnya timbul gitu Warna putih Ini tuh Aku Contek dulu Ini tuh Panjangnya Satu Kalau check outnya Satu tuh Panjangnya 50 cm Kali 122 cm Berhubung ini Aku beli tiga Jadi panjangnya itu Totalnya 122 cm Dikali 150 cm Gitu Satu Check outnya itu Pokoknya Satuannya itu 25 ribu Jadi aku beli tiga Yang mana aku bayarnya 75 ribu Gitu Oke langsung aja Oh iya Aku belinya disini Pokoknya nanti Barang-barangnya tuh Aku bakal Kasih Di description box Jadi kalian tinggal klik linknya Dan belanja deh Oke langsung aja kita make over Oke guys Yang tadi tuh before Dan di bawah meja ini Kebetulan ada space kosong Jadi aku masukin barang-barang yang Tidak terpakai Gitu Dan lemarinya pun Aku pindahin kesini Ke sebelah kanan Yang tadinya tuh di Sebelah kiri meja Biar kosong disininya Oke langsung aja Kita mau make over Disini aku mau Beresin mejanya dulu Mau angkut-angkut Meja Sekaligus Angkut-angkut Yang di bagian bawahnya Oke langsung aja Disini aku mau pasang Notes ini Apa sih namanya Ini pajangan yang buat notes Ini pertama-tama Aku ukur dulu Biar nggak mencong Kalian bisa ukur Atau langsung dipasang Juga nggak apa-apa Kalian titik-titikin Kayak gini Kalau udah Langsung aja Aku pakuin Kayak gini Atau kalau kalian Mau isolasi dulu Si notesnya Terus langsung dipakuin Juga nggak apa-apa Nggak masalah Oke langsung aku Cantelin Kayak gini Udah sebelah kiri Langsung lanjut Aku pakuin Sebelah kanan Dan bagian bawah Dan bagian bawah juga Lanjut Disini aku mau pasang Rak ambalan Berhubung Dari sananya Dikasih paku gitu Itu untuk dibor Berhubung Aku nggak punya bornya Jadi aku pakai Kayak gini Siku Yang kayak gini Siku-siku kayak gini Beli di Tukang material Terus aku ukur Atau aku isolasi Kayak gini Langsung Aku pakuin deh Kayak gini Pokoknya simple banget Tada Ini di hasilnya Tinggal dikasih hiasan aja Oh iya BTW itu Buka saku tambal ya Oke notes udah Terus rak ambalan udah Lanjut kita Mau pasang stiker Di meja Aku beresin dulu Mejanya terlebih dahulu Dan aku bersihin dulu Pakai kemoceng Oke lanjut Disini aku mau pasang stiker Yang berwarna putih Motif kayu gitu Cantik Dan disini Butuh perjuangan juga sih Masang stiker ya Karena Kadang nggak Selalu mulus gitu Kadang ada gelembung-gelembung Yang mengharuskan Aku pakai Hair dryer gini Biar tuh gelembungnya Ilang Ini sangat membantu Sekali Boleh dicoba ya guys Tuh kayak gini Kalian usap-usap Pakai lap Biar gelembungnya tuh Sedikit demi sedikit Ilang Oke Lanjut disini Aku mau beresin Stikernya dulu Aku gunting-guntingin Biar rapi Setelah kelar Pemasangan stiker Dan lain sebagainya Yang terakhir itu Kita pasang Hordeng Seperti yang di atas Oke Ini hordeng Buat bawah meja Biar tuh Barang-barang aku Yang di kolong meja Tuh nggak kelihatan Jadi biar rapi Aja gitu loh Oke pertama kita Giniin kawatnya Ujung kawatnya Kayak gini Kita paku dulu Di bagian ujung Mejanya Buat Penyangkol Untuk pengaitnya Aku juga udah Buat video Tentang Cara pasang Hordeng Jendela itu Di video sebelumnya Kalian bisa cek-cek aja ya Itu sama banget Sama persis Pemasangannya Oke guys Jadi disini Aku masukin Barang-barang dulu Biar Semuanya Terhandle gitu Tertata rapi Dan tertutupi Dengan Gordennya Biar kelihatan rapi Gitu Oke lanjut Aku mau pasang Disini Aku mau Pakuin juga Di bagian tengah Biar tuh Hordennya Nggak Ngelembey ke bawah Gitu loh guys Jadi biar tegak Tetap tegak Jadi aku Paku Di beberapa titik Gitu Oke Ikutin terus ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton